Kecuali kalo lu tim kecil lawan tim besar lah Kalo tim kecil cetak gol seri Kan lu ulur-ulur waktu kan? Ini justru peluang lu untuk bisa dapet 3 poin Harusnya lu ambil bola langsung balik Gak pake joget-joget segala Nah ini harusnya kalo gua jadi pelatih Gua keplek tuh pemain Mana ini Coach Ripan? Ini sudah jamnya untuk SportCast 77 Dia belum datang lagi Mana narasumber sudah OTW Dia selalu bilang saya telat dia yang telat ini Mana Ripan Pradipta? Ripan! Ripan di mana kau berada Coach Weh Mat ayolah Weh ini jadwal SportCast 77 Ayo ini Jalan-jalan ayo Bagaimana kasih tinggal ini kantor kalo narasumber datang Yuk Jalan Yuk jalan disini Weh Weh Masuk-masuk Mobil siapa Coach? Mobil gua baru Serius? Selamat datang di mobil terbaru Jangan lupa pake sabuk pengaman Oke Sip Supaya keselamatan Siap Kita SportCast gimana? Disini aja Jalan-jalan aja Sambil jalan-jalan aja iya Oke baik Sip Canggih gak? Wih canggih sekali ini bagus sekali Gak sia-sia kita Gak sejuk loh Masuk-masuk Adam langsung ya Iya Gak sia-sia kita Podcast trending terus Dapet mobil Kak beli mobil Kayak kapan Yang terbaik Selamat Wih Tegar ini ya Mantap Tinggap pengen di belakang Ini nama mobilnya Hyundai Hyundai Stair Geyser? Iya Hyundai Coach Bukan Hyundai 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 Pelan-pelan bos Hyundai Hyundai Oke Pelan-pelan Coach Anda aja belajar mobil Kapal Tenang Mat Ini sudah banyak fitur keamanannya Jadi insya Allah terjamin Nah Kalau ada mobil ketahuan ada suara Tuh-tuh-tuh Dari belakang Yoi Tapi kalau Kalau mundur juga bunyinya yang kayak tadi Ada Mundur ada kameranya Kamera atas-bawah Kamera mundur Anak Pokoknya udah canggih Jadi pengen beli mobil Kalau kayak gini Coach Enak ya? Gimana mobil gue? Enak sekali Enak ya Enak ya? Nyaman sekali nih Wah, saru Nyaman, nyaman sekali Gimana, gimana? Interior aman, bos Interior aman, nyaman Gede gitu kelihatan ya Iya, duduk juga enak gitu ya Duduk gede juga Tapi Coach Saya kalau di dalam mobil begini Saya tuh suka denger-dengar lagu Dengar-dengar lagu? Iya, tapi yang musiknya Pokoknya yang Biar apa namanya Di dalam mobil itu Enak gitu Ini jangan khawatir Ini tuh speakernya pake Bos, Mat Oh Sing speaker terbaik itu Bos, wuh Nih, nih Gue gedein nih Coba Iya Enak sekali nih Enak kan Speakernya Di telinganya nyaman Enak, enak Di telinganya nyaman Jadi anak-anak band itu Kedengeran tuh gitarnya Iya Bassnya Enak, enak bos Jangan beragukan Coach, coach, coach Apa, apa? Ini tombol-tombol Ini tombol apa nih? Waduh Itu blue link So, eh, saya tau B ini apa? Blue link, bos Apa itu? Jadi ini mobil nih Bisa terkoneksi dengan handphone Smartphone Jadi gue kalau misalnya Lu disini nih, gue di depan tuh Nanti lagi nongkrong misalnya Itu bisa buka kunci Nyalain mobil Dari handphone Terkoneksi Terkoneksi Canggih bos Enak ya Terkoneksi Tapi coach Woy Ini kan, eh Kalau yang tadi coach jelaskan Itu untuk kenyamanan Kegampangan kita lah ya Nah, sebagai driver Iya Gimana? Apanya, gimana? Ya, Anda Merasakannya gimana? Enak gak? Tarikannya, tarikannya Tarikan? Mau nyobain lu Ada namanya drive mode Nih, drive mode itu Nih, lu bisa dipencet Drive mode Bisa di cek tuh Bisa ke mode sport Oh, mode sport Nah, lu lihat nih Oke, ini mode sport Mode sport ini lu nih Tarikan, siap ya Coach Wih, enak sekali ini tarikan Tarikan enak sekali Gakil, gakil, gakil Tarikan enak sekali Mantap Enak banget aja Iya Coach Apa, apa, apa Tapi kan Kalau udah kenyamanan buat penumpang Drivernya bisa tarikannya sekencang itu Sesport itu Iya Keselamatan Nih, keselamatan ini yang paling utama Di Hyundai Stargazer X ini paling utama, Mat Hyundai Stargazer X Iya Karena dia punya fiturnya LFA sama LKA Lane following assist sama lane keeping assist Itu apa, lane following assist Lane following assist tuh, jadi mobilnya Bisa di tengah jalur terus Kalau kita pencet ini, tak Nah, mobil di tengah jalur terus nih Tuh, ada itu ya kan Ada sensornya otomatis Kalau yang satunya Lane keeping assist, LKA Lane keeping assist, LKA Itu apa Ini kan ada jalur nih Kalau kita geser dikit Kan suka ada kadang ngantuk gitu Just geser dikit Tuh, balik lagi setirnya Otomatis? Otomatis ke tengah lagi Menyesuaikan jalur Wah ini berarti aman sekali dong Aman Kalau kita kayak tiba-tiba linglung gitu Mobil agak ke kiri, ke kanan Langsung geser lagi otomatis setirnya Kita tinggal nyalain itu Langsung LKA LKA dan LFA LFA Ada modenya Wih, gokil sekali Langsung balik lagi ke tengah jalur, Mat Itu udah Udah, aman Aman kan? Speaker enak, jangklin lagu enak Lu mau pake yang mode sport bisa Tarikan juga enak Pake moden normal bisa Tapi tetap safety Safety-nya dapet Gokil Tapi Coach Apa? Yang tidak safety ini episode-nya podcast kita Kenapa lagi? Ini bagaimana kita mau syuting? Ini channel syuting loh Kita malah cobain mobil Gimana kalau kita nyuruh Ada satu Gue satu bintang tamu sih sebetulnya Oke Dia stand by Ya berarti kita ke studio? Enggak, jangan Disini aja kita jalan-jalan Kita ajak dia jalan-jalan gimana? Kita jemput gitu? Kita jemput, dia suruh nyobain mobil ini Hyundai Stargazer X Kita ngobrol disini aja, Mat Menarik sih Kita ngobrol disini Kita selapain udah seratusan episode Di tempat itu saja Betul Kita sekali-sekali coba di mobil yang nyaman ini Kita jalan-jalan pake ini Hyundai Stargazer X Jemput, oke? Jemput! Gaskan! Gas! Gas! Full wave! Boss! Boss! Speaker Boss! Boom! 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 Eh, safety dulu dong Safety dulu dong Oke, oke LKA, LKA, LFA Boom, boom, boom Boom Weh, joget! Weh, joget! Boom, boom Gas! Gogi! Jalan sore ini nomanya jalan-jalan sore, Boss Jalan sore, jalan sore Podcast, baby Iya, ini podcast Ini kita bakal menjemput salah satu bintang tamu ternama, Mat Sahabat lu Siapa ya? Belanda, kan lu udah kayak Edgar Davids tuh Oh, Sidor! Kita jemput Sidor? Enggak, enggak Dia Ajax Amsterdam juga kayaknya Dia enggak deh, enggak ajax Dia apa ya? Ah, pokoknya lu pasti kenal Nah, itu lihat tuh orang itu Suka Arsenal Suka Belanda Nah, ini Wah, Kucy! Iya! Lo Justin! Lo Justin! Ini nih Kita basuh 17 ini, pasti Pasti The best Langsung Coach, Lian! Coach, coach! Akhirnya Lalu kemana, Mat? Pindahlah Coach di depan aja Silahkan, hormat! Yang penting bukan mamat yang nyetir Damat, damat Silahkan Coach, langsung naik Siap Wih, mantap sekali ini Perjalanan, sore-sore Bintang tamu kita Mundurin langsung aja Mundurin Nah, mundurin Kucy Bisa kan lu? Bisa dong Bisa aman Bisa, aman Ngebelu baru nih, Coach Wih, mantap Berjalan kita Apa kabar, Coach? Jalan, jalan, jalan Jalan, jalan, jalan Kita jalan-jalan sore ya, Coach Sehat Sip, mantap nih Coach, sehat, sehat, Coach Sehat dong Pertama kali, bintang tamu 3 kali Di Sport 77 ini, selalu Coach yang menjadi pemeca rekor Pemeca rekor Ya, pertama kali 2 kali, Coach juga Abis itu BP nyusul Ya, pertama kali 3 kali, sekarang Coach juga Ada kemistri apa nih kita nih, Coach? Karena jersey kita sama hari ini Nah, Timnas Timnas Tapi akhir-akhir ini, Coach mengkritik Timnas terus Gue kritik pada saat gue harus kritik Kalau yang bagus ya pasti gue puji Berarti netral ya? Iya dong Kita nggak boleh Kan kita nih, pandi harus memberikan informasi yang benar Iya Nggak ada apa namanya, buzzer-buzzer atau apalah Pokoknya yang bagus kita bilang, jelek kita bilang Oke Tapi match pertama U17, Coach itu memuji Memuji U17 Yang Ecuador kan Wah, gue shock Gini, gue tuh nggak punya harapan ya Karena baru 4 bulan Pasti gue sebagai mantan pelatih Tapi gue tau betapa susahnya Karena gue waktu pertama kali pegang kan nggak ada liga futsal juga Iya Jadi gue cari liga mahasiswa belusukan kiri kanan dan lain-lain Nah ini persis yang dilakukan oleh Coach Wima kan Nggak ada liga, nggak ada apa semua digabung seleksi dan lain-lain Itu 4 bulan Ya ini gue bilang Gue udah bilang dari awal Pokoknya I have no expectation Nggak ada ekspektasi mau apapun hasilnya Nah terus gue liat 6 menit pertama ampun sampai gue nge-tweet loh Gue bilang guys tolong fokus ke passing dulu aja deh Passingnya Amburadul loh Itu 6 menit pertama ya 6 menit pertama Tapi surprisingly setelah 6 menit Mereka itu nggak tertekan nggak apa Itu berkat menurut gue ya Kaptennya Iqbal Iqbal oke Itu luar biasa itu pemain Tenangnya? Tenangnya luar biasa Baru disana pelan-pelan Wah babak pertama keren banget Masuk babak kedua menit 60-an drop fisiknya Iya Tapi itu fisik drop mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa bermain kan Iya Dan fisik drop juga bisa bertahan juga ya Iya Nah itu dirubah sama Bima Jadi di match kedua nggak full nge-press lagi kan Nah Dan kelihatan berhasil bahwa mereka bisa mengimbangin fisik selama 90 menit Betul Cuman Yang babak pertama di Ecuador nggak dibawa ke laun Panama Oh yang match kedua Iya Pastinya kembali ambur adul Padahal harusnya di atas kertas Ecuador kekuatannya di atas Panama Di atas Panama Betul Dan ini peluang yang bikin gue gedek juga Lu cetak satu-satu pakai joget-joget segala Itu untuk gue itu masalah mindset ya Masalah mental ngerti nggak Kecuali lu unggul Iya Harusnya kalau Kecuali kalau lu tim kecil lawan tim besar lah Kalau tim kecil cetak gol seri Kan lu ulur-ulur waktu kan Iya Ini justru peluang lu untuk bisa dapet 3 point Harusnya lu ambil bola langsung balik Nggak pakai joget-joget segala Nah ini harusnya kalau gue jadi pelatih Gue keplek tuh pemain Enggak Ini bukan hal kecil ya Oh iya 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 Justru lu harus biasakan Mindset Mindset Lu masuk untuk dapet 3 point Mau lawan Panama Mau lawan FC Avenger Mau lawan siapa 3 point Tapi siapa tau kud Bahwa Memang Target mereka adalah Mengambil satu-satu point Nggak boleh Itu nggak boleh target Mindset juga itu ya Mindset Gue dulu sering main lawan tim papan atas dunia lah Iran Brazil Argentina Gue dibantai Tapi gue bilang Kita masuk lapangan untuk menang Walaupun ujung-ujungnya dibantai Karena kalau lu nggak sebut Nggak build mindset itu Mereka akan meremehkan Jadi lu masuk lawan siapa pun Lu main untuk menang Kalau lu main untuk kalah Mending nggak usah main Ngapain kita capek-capek main Iya kan Tujuannya main sepak main Tujuannya main untuk menang Bahwa hasil akhirnya beda It's okay Kita ambil pelajaran itu Makanya gue sangat Gue nggak marah Tapi kecewa Kok anak-anak ini nggak sadar Bahwa ini peluang besar loh Pertama kali Dan mungkin terakhir kali Lu main di piala dunia Iya Kok lu nggak Fight abis-abisan Untuk meraih 3 poin Lawan Panama Akhirnya dapet 1 poin Nah beneran lah Lawan Maroko ya Emang Maroko Kelasnya di atas kita Iya Harusnya di match kedua tuh Yang abis-abisan Harusnya match Kalau match kedua menang Seri lawan Kalau maroko 4 poin Kita lolos kok Lolos tuh Walaupun peringkat 3 di grup Tapi peringkat 3 terbaik sih Iya betul Kita lolos Nah sekarang lu nyesel kan semua Bahwa lu nggak meraih 3 poin Karena lu nggak menunjukkan determinasi yang tinggi Untuk bisa meraih 3 poin Nah ini yang gue sangat sayangkan Bukan gue kesel atau marah atau nggak Enggak Gue nggak kritik tapi gue Sayangkan kok lu nggak sadar Iya Ada kesempatan di depan mata Untuk lolos Iya sih Yang mungkin terakhir karir di Piala Dunia Seumur hidup Iya Iya Kapan lagi sih main di Piala Dunia? Ya fair-fairan aja Iya Untuk timnas futsal aja nggak pernah main di Piala Dunia Tapi Koci kalau melihat mental nih Kita bicara mental anak-anak gini kan Memang kita semua sepakat Nggak perlu kita tekan mereka Untuk meraih Apa hasil yang coberlang lah Karena tuh Nanti masa perform mereka itu di umur 21 ke atas lah nanti Tapi Sebagai tuan rumah Nah Koci ada melihat mereka tertekan juga nggak? Gugup Karena saya ada melihat sedikit bahwa Ada Justru bermain di Piala Dunia mereka kayak inferior Kayak Iya betul Takut-takut Sehingga salah-salah lepasing itu Betul Nah ini yang jadi masalah dengan Indonesia ya Ini gue sempet tuh juga Kalau lu lihat Ini gue sebut berapa nama ya Pedri Khafi Messi Rooney Casano Raul Itu 16-17 sudah main di tim utama Iya Sementara di kita Kalau 16 itu seolah-olah itu masih anak-anak Lu itu main untuk Garuda di dada lu Ngerti nggak? Jadi Mau lu umur berapa lu fight abis-abisan Ini yang salah kita juga Bahwa 16 itu nggak bisa kita anggap masih anak-anak Pada saat lu main di tim utama Lu udah hebat Hak dan kewajipan lu sama sama pemain senior Iya Nah sementara kalau kita Ah kasihan itu anak-anak Blah-blah-blah Ya enggak lah Gimana lu bisa bikin mereka tambah maju Kalau lu manja mereka Secara mental Lu harus keber keras Biar mereka sadar bahwa mereka itu dewasa Mereka men Mereka adalah representasi dari 275 juta penduduk Indonesia Di situ mereka harus menunjukkan Dan itu gue nggak diam Sayangnya di situ Kucu nggak melihat itu ya Gue nggak melihat itu Gue nggak melihat itu Match kedua tuh kayak ini nggak sih Kayak star syndrome ketika match pertama Dianggap berhasil Betul Match kedua jadi kayak Wah ini bisa ini bisa Iya Ternyata nggak bisa Ternyata nggak bisa Dan layak Nggak layak menang juga Kalau pada saat itu menang tuh Dengan permain kayak gitu nggak layak juga ya Nggak layak Kalau lu Ini yang gue harapkan Dari 0 ekspektasi Setelah match pertama Ekspektasi gue tinggi Makanya gue bikin video kan judulnya Tim NASA U17 terbang tinggi Iya kan? Iya Gue punya harapan Lawan Panama ya ekspektasi Seperti yang di babak pertama Lu bawa ke Panama Hmm Ternyata kecewa Dari si permainan Bukan dari si hasil Permainan dan Dan attitude Attitude iya Attitude itu gue nggak ngelihat Lu nggak mati-matian ngerti nggak? Kalau secara strategi Kucu Dari Pelantih Gini Strategi Sebenarnya untuk gue Strategi itu bisa berjalan Kalau lu punya akurasi passing tinggi Oke Bagaimana kita bisa menilai strateginya Bima Bagus atau tidak Kalau passing aja ngawur Ya dong? Iya, iya, iya Jadi susah juga kita menilai Bima Kok passing aja nggak bisa? Kalau lu bisa passing Akurasi passing Let's say 90-95% Lu nggak bermain tanpa strategi Strategi lu cuma oke lu passing ke temen yang kosong Udah itu aja Itu berjalan Itu berjalan Strategi Itu berjalan Itu berjalan tanpa strategi Tapi kalau lu bikin strategi yang ribet bla 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 Pemain lu nggak bisa passingnya Susah Dikit-dikit crossing Ini contoh yang match ketiga itu sangat kelihatan Kedua juga Lu tahu fisik lu lemah Artinya apa? Lu hindari Aduh bodi dong Iya Oh iya bodi konteknya bener Yang dilakukan coba ngelewatin Dan setiap kali ngelewatin bola hilang atau kalah bodi Kan stupid gitu loh Iya Iya dong? Sekali oke Dua kali oke Tiga kali gue masih bisa terima Tapi nggak ke 4, 5, 6, 7 kali Lu tahu crossing lu itu nggak sampai Bola-bola atas kita kalah Kenapa lu main crossing Ngelawan Ecuador bawak pertama lu bisa main bawah kok Lu dapat lu bisa create peluang dengan main bawah Kenapa lu crossing crossing dari belakang? Iya Kan nggak make sense gitu loh Belum yang nomor 10 bin-bin itu Mulai dan bin-bin Gua ngerti lah namanya Ada bin-nya kan Makanya gue sebut bin-bin aja Lucu nomor 10 itu kan playmaker ya Distributor bola Tiap kali dia distribusi dia ke depan Temenin si kakak gitu Lah Terus kalo lu ke depan siapa yang distribusi? Nomor 7 Nomor 7 itu 10 kali pasig 20 kali nggak nyampe Iya Yang ujungnya kena counter juga Kan Setiap counter juga kosong kan? Iya Lu lihat waktu Lama Panama Tiga pemain tengah diganti Sama Ammar masuk apa Ammar itu lebih pintar ke bawah Ambil bola Distribusi ke depan Lebih Stabil di tengah Setelah tiga pemain tengah diganti Meslau Maroko Bin-bin sama DM nya main lagi tuh Ya karena motornya memang dia coach Yang atur serangan Dan lebih mendekat ke kotak final Mungkin maksudnya Di atas kertas Tapi kan realitanya berjalan Betul Dan itu gue bilang ya Gue nggak ngerti kenapa nggak Yang si Ammar-Amar itu dimainin Dari awal Iya Tapi kalau melihat prospek Koji Tim ini ada prospek ga sih? Ada prospek Asal mereka harus rutin Tiap minggu main Untuk bisa berkembang Nggak sebentar nggak ada Liga disini Exactly That's the problem Hmm Semua atlet Bukan hanya bola ya Semua atlet Mau badminton Mau apa Bisa berkembang Kalau mereka rutin berkompetisi Hmm Nah maka dari tim Tugas PSSI Untuk membuat Liga U15 U13 U17 U19 U21 U23 Tapi kalau ada turnamen besar Kita tinggal comot Iya Itu yang dilakukan Maroko Dilakukan Ecuador Timnya udah jadi Nggak butuh 4 bulan Sebulan cukup Hmm Ngelihat aja ya Tinggal bahas Tactical aja Nggak usah bahas fisik Nggak usah bahas apa Tinggal satukan visi lah Nah sekarang kan susah Maka dari itu gue nggak mau kritik Bima Kerjanya berat Walaupun pasti dia bikin kesalahan ya Dadakan juga Iya Dadakan juga Sementara ada wacana kan Kenapa harus Bima Tapi kalau bukan Bima pun Siapa yang bisa bikin 3 bulan Nggak ngaruh juga Mau siapapun pelatihnya nggak ngaruh Karena pelatih bukan tukang sulap Iya Iya Bima kan dianggap pernah U16 kan juara Iya Jadi memang Kalaupun pelatih asing juga Nggak ngaruh Jangan mau Lo ambil pep juga nggak berhasil itu Gak ngaruh Gak ngaruh Bener-bener nggak ngaruh sama sekali Makanya dari itu gue nggak punya harapan Mau apapun Cuman gue sangat sayangkan aja Ternyata mereka membuktikan bahwa mereka bisa bermain gitu loh Bener Cuman kok lu sia-siakan peluang ini Kalau prospeknya ada nih Dan kondisi liga kita masih kayak begini coach Untuk anak-anak ini apa jalan terbaik yang bisa dilakukan Main di luar Dengan membawa diri sendiri gitu Atau memang dari federasi memang harus kencang lagi Nggak bisa Lu kalau Kalau pemain ingin dapet klub federasi hanya bisa merekomendasikan Tapi lebih ke networking Makanya gue harap Jadi di U17 itu banyak talent scouting yang beredar Iya Oke Karena sepak bola lu tahu sendiri harganya udah nggak masuk akal Pemain-pemain yang bagus ya Makanya mereka itu semua cari di usia muda Oke Mereka semua cari di usia muda agar bisa di orbitkan Nah gue nggak tahu Kalau orang bilang si kakak bagus Welbear bagus atau apa Kalau gue bilang Mereka nggak jelek tapi bagus juga nggak Yang untuk gue yang bener-bener excellent Itu cuma si Iqbal Iqbal ya Iya Kaptennya Dan layak jadi kapten Percobaan-percobaan Iqbal buat setup Walaupun di press juga Iya Itu oke sih dia Iqbal itu luar biasa Begitu tenang di usia segitu Temen-temennya panik salah passing Welbear itu kurang salah passing apa Iya Banyak salah passing Dia punya skill sebagai back kiri Tapi Dia bisa backup ya Iya It's not enough Tapi Iqbal itu timing Timing itu bagian dari visi Jadi dia tahu kapan dia harus backup wing backnya Kapan dia stay di belakang Kapan dia masuk Cuman Iqbal sederiannya nggak cukup Iya Coach Bima juga pernah ke kita ya Coach ya Menjelaskan tentang tim ini waktu itu Oke Waktu setelah juara ya Iya setelah 2016 Setelah 2016 Setelah 2016 itu Terus menjelaskan tim ini Terus kenapa pemilihan kaptennya dan lain-lain juga Coach Bima bilang bahwa ini lewati proses tes Ada tes psikologis Ada tes apa Sehingga Yang poin paling tinggi untuk leadership Iqbal Iqbal memang Iya percaya Itu keputusan Bima yang paling tepat Jadikan Iqbal sebagai kapten Iya Leadership itu nggak bisa dibeli Nggak bisa Nggak bisa dilatih dididik Lu harus punya Punya leadership You have it or you don't have it Pada saat lu punya Baru lu Poles lagi Agar lebih jadi top lagi Cuman lu harus punya itu Oke Natural itu Natural Iya Karena ini adalah pemimpin natural Nah kita kan pernah punya ini ya Generasi Primavera Ada Kurniawan Dwi Julianto dan kawan-kawan Generasi S.A.D. Generasi Bareti Terakhir generasinya Evan Dimas Coach Iya Di usia muda kita selalu menggadang-gadang Ini bakal jadi pemain Timnas masa depan Top nih Bakal lu jadi pemain top Nah U17 ini gimana cara menyelamatkan ya Coach Karena generasi-generasi yang lain juga ternyata cuman disitu ya Main lagi Indonesia Iya Yang paling kita selesai ya Generasi Evan Dimas Iya Iya Betul Sepasing-pasing itu juga Iya Tapi ilang juga Gini Kita Berapa tahun yang lalu itu si Egy masih main di luar Witan masih main di luar Sekarang Marcelino, Arhan sama Asnawi Asnawi Arhan nyari sih apa namain? Lebih sering posting daripada main Iya Fakta kan? Iya Nah Terus yang bisa diandalin itu Asnawi Oke Reguler ya mainnya disana Marcelino masih cedera Gua harap Marcelino Gua gak yakin dengan attitude-nya Marcelino sih Tapi gua harap gua salah Marcelino bisa memutihkan Karena bakatnya dia itu luar biasa Iya Marcelino itu bakatnya luar biasa Sisi permainan punya dari usia 17 Itu punya, semua dia punya Cuman kembali lagi Kalo mau sukses Attitude lu harus bener Sampai gua baca Kemarin internus sama dengan Hendrik 16 tahun Yang dibeli sama Real Madrid Dia bilang Gua gak suka dugem Gua mau fokus ke sepak bola Nah itu attitude yang bener Nah gak semua I mean lu cetak gol seri aja Masih joket-joket buat S***** Emang gitu kan Apaan lu itu? Itu bener kalo pemain gua Gua tarik luar Gua keplak di situ Biar semua orang lihat Karena itu attitude Hal kecil tapi Hal kecil Tapi itu pengaruh terhadap ke depan lu Kalo itu lu tidak tegur Dia akan melakukan itu berkali-kali Iya Lu gak punya killer mentality Gak punya Nah ini harus lu build Lu kill Di lapangan Lu menang atau lu kalah Kalo lu mau jadi pecundang Silahkan lu mau ngamain Selengean atau apa Tapi pada saat lu masuk ke lapangan Lu harus punya killer mentality Nah itu yang gua gak ngeliat Di U17 ini Iya iya Itu sama levelnya Kaya orang main bola pengen ngolongin doang gitu Iya betul Pengen ngambil kolong Syok Kayak Anthony DM you lah Mutar-mutar Kayak gasih gak jelas gitu Tujuannya apa? Tapi Anthony kan di Ajax bagus Di Ajax bagus Di Ajax bagus Betul Cuman belum keluar lah I mean you don't do that Gua masih inget ini Ini Siget Intermeso ya Iya Lu kena run to boy kan Iya Jadi pada suatu saat Itu emang ditifusi Try out lah Iya Oke Gua darting Gua duduk di bench Sama pelatih-pelatih kan Pelatihnya juga anak buah gua semua Gua di bench gua liat Run to boy dengan gayanya Emang ini pemain skill full kan? Iya Dengan gayanya ya Halftime Gua bilang Panggil run to boy Dipanggil gak dek gua Gini run to boy Kalau lu mau bikin skill Itu ada dua Lu bikin skill untuk publik atau untuk tim Kalau lu main skill untuk publik Itu di garis tengah lu gocek-gocek Ngerti gak? Tapi kalau lu bermain untuk tim Lu goceknya itu di kotak penalti Finishing dengan shot Atau end passing ke temen lu Baru bermain untuk tim Kan dia gocek-gocek di tengah kotak penalti Di garis tengah Karena kalau itu hilang lu kena counter kan? Iya Langsung tuh Iya Nah ini gua jelaskan ke dia Bahwa lu boleh gocek gak apa-apa Karena lu punya kemampuan untuk nge-gocek Tapi lu harus punya timing yang tepat Kapan lu gocek, kapan tidak Iya Itu gua sampaikan ke run to boy Entah dia lakukan atau gak Itu terserah dia Iya, iya Jadi hal-hal kayak gitu Itu tugas pelatih untuk menjelaskan Iya Bahwa kita ini gak mau mematikan karir lu Tidak mau mematikan skill lu Tapi lu harus paham Melakukan di waktu yang tepat ya Melakukan dengan Keputusan yang tepat Tepat, iya It's about Visi itu kan Apa namanya Timing Timing itu gak gampang Lu boleh punya skill yang luar biasa Ngelewatin 200 orang Tapi kalau lu gak punya visi Gak punya skill You are not going anywhere Iya Ujiannya stuck di Tarkam lu Nah Coach Tapi kan Paling tidak pemain-pemain itu kan panjang umur lah Di dalam sepak bola kan? Iya Dulu mungkin Tidak ada wadah seperti sekarang Media sosial dan lain-lain Betul Kesempatan untuk keluar itu sangat terbatas sekali Iya Sekarang mah usia muda Yang penting punya mental berangkat Bahkan di futsal juga Evan juga bisa Diambil oleh Raksasa Portugal Raksasa Portugal kan Walaupun jarang main juga Oke Udah pulang Udah pulang sekarang Iya Iya Karena surat kedinasan Iya Harus kembali Nah Tapi paling tidak berhasil secara usia Mereka itu ada terus Iya Di sepak bola Apa kita harus melakukan program yang sama lagi? Berkompetisi di kompetisi muda luar? Enggak We have to grow Kita harus berkembang Kita jangan puas dengan sikon yang ada sekarang Oke Yang kita harus puas adalah Ternyata kita punya potensi loh Tanpa kita punya liga Iya kan? Iya Jadi kita harus kembangkan lagi Memanfaatkan potensi semaksimal mungkin Dengan mengadakan liga reguler Dari September sampai Mai Liganya dalam Indonesia aja? Dalam Indonesia aja Oke Mulai dari Indonesia aja Kalau kebetulan ada yang naik-naik diambil luar Silahkan Hmm Tapi kalau kayak Primavera itu kan Mereka bermain di Liga Italinya kan? Primavera Sorry Sorry untuk saya Untuk gue gagal Karena? Untuk gue Karena tidak ada satu tim Lu kirim satu grup Itu berhasil Kenapa? Kenapa gue belum berhasil? Namanya pemain itu ada upside down Ada rasa kompetisinya Iya Nah ini harus diganti semua Gak bisa satu Lu sebut satu negara di mana program kayak gitu berhasil Iya Di dunia Kagak ada Satu tim Karena kalau dia turun ya udah Iya Harus ganti secepatnya Biar dia ada punya jiwa kompetisi ya Iya Jiwa berkompetisi itu harus ada Emang Garuda selek berhasil Yang di Inggris itu Hmm Kagak juga Iya Iya kan? Iya Nah kembali lagi Harusnya sekarang itu udah bagus gue bilang Asnawi ke Korea Arhan ke Jepang Marcelino ke Belgia Ronaldo kuatnya kemana? Di luar juga kan dia? Ronaldo luar ya? Ronaldo Iya Kalau gak salah dia di luar juga Di Kroasia atau atau Slovenia atau di mana I mean Kayak gitu harus banyak Jadi biar Pemain ini masuk ke lingkungan Dimana dia adalah minoritas Hmm Dimana dia harus beradaptasi dengan Budaya-budaya lain Dimana Visi bermain bola itu dikembangkan Zona tidak nyaman Keluar dari Masuk ke zona tidak nyaman Iya Kalau lu Kayak Prima Bar itu kan zonanya Ujungnya makan indomie juga Iya Ngebahas Indonesia juga Gak ngerti gak? Lu secara personal gak berkembang Sejak kayak Seperti yang Asnawi bilang kan Kalau mau dipilih gaji Mending dia main di Indonesia Iya Gue selalu sama Asnawi Bahkan dia susah bayar KPN Betul Waktu musim pertama Tapi dia pengen buktikan di musim pertama itu Betul Gajinya di musim kedua Oke gitu Iya Maka dari itu ada gosip kan Asnawi ke Persib Semoga enggak Semoga dia tetap stay di luar Dia sempat bilang di kita Dia mau tetap di sana kok Iya Bagus Gue suka Asnawi Gua bilang Gua fans sama pemain kayak Asnawi Mentalnya ya? Iya Berapa postingan Asnawi sih di IG Gua tanya sama lu Iya Jarang Iya kan Itu kan jadi patokan Ya kalo pemain lu Lihat pemain yang suka posting Pogba, Lingard kemana itu mereka Pogba dimana sekarang ya ku Terakhir udah bisa main Mana doping Iya Allah Exactly Lingard kemana sekarang Itu yang banyak gaya Itu yang selalu gua kritik Pada saat lu ambil keputusan Untuk menjadi pemain profesional Lu hidup sebagai pemain profesional Disiplin Disiplin Kayak Hendrik Hendrik kalo bener-bener Apa yang dia ngomongkan dia lakukan Jadi pemain top dunia itu Iya 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 Daripada kayak Adriano dulu ya Iya Di era ini gimana cara nahannya ku Oh bisa Dari pelatih Tapi kalo Gue Waktu gua Lu boleh tanya Jaylani lah Hmm Gue Bilang Kalo ada pemain yang protes ke wasit Gua tampol lu Dulu itu? Dulu Gak ada pemain gua perlu protes Jaylani Kenapa gua bilang hebat Jaylani dimana-mana Dia akan lebih penyerang Hmm Di tim gue Gua liat posisi mana yang gua gak ada Gua taruh Jaylani disitu Pasti jalan Dimana gua mau Jaylani ikutin apa yang gua inginkan Tapi karena dia bisa Dia punya potensi untuk bermain dimana-mana Tinggal pelatih yang ngarahin Tinggal pelatih yang bisa ngarahin Hmm Oke Tinggal dia bisa menyingkirkan egonya Jaylani bisa Artinya kalo kayak begitu Pemain yang gak mau ikut pelatih Akan tersingkirkan dong? Kalo gua pelatihnya iya Oke Karena di usia 17 masih bisa dibentuk nih ya Masih di Indonesia masih bisa Bisa Kembali lagi lingkungannya Pemain berhasil atau tidak itu karena lingkungan Iya Karena mental dia Kalo kita pemain hebat dikit Langsung dipuji-puji Enggak Lu harus hantem dia Liat mentalnya sekuat apa Sementara kita dipuji abis-abisan Dikritik dikit Gua yang kena Iya kan? Kocak kan? Padahal tujuan gua bagus lah Iya 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 Tujuan gua bukan mengkritik karena gua lebih hebat Enggak Gua mengkritik biar dia lebih bagus Iya bener Iya Coach C Tapi kalo kita tuh selalu berdebat kayak Negara mana sih kiblat sepak bola kita Untuk anak-anak usia muda ini Yang sesuai dengan Kemarin Coach Teco Eh Teco lagi Coach Luciano Leandro Iya Coach Luciano Pemain legend juga dulu di Indonesia Dia bilang Kita tuh harusnya lebih ke latin aja gitu loh Karena secara kehidupan Secara postur Secara udara Secara macam-macam sama gitu Gua gak setuju Latin itu lebih mengandalkan skill individu Ya karena diliat pembain Indonesia seperti itu Iya Tinggal di arahin skillnya tuh Iya Tinggal lihat dari tingkat ini juga keuangan gitu Iya Gua gak setuju Gua lebih setuju kayak Jepang, Korea Jadi teamwork Iya Jadi teamwork Dan karena fisik kita itu lemah Fisik 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 kita lemah Teknik dasar kita itu lemah Fisik kita itu visi Itu lemah Dan itu harus diperbaiki Agar lu bisa bermain as a team Kembali lagi gua selalu ambil patokan Babak pertama lawan Ecuador Babak pertama kayak Babak pertama Ecuador Itu the best performa Itu the best Di U17 kelar Jadi gak crossan-crossing Main bola pendek Cari posisi Mobilitas kita oke Karena kita kecil kan Iya Tapi jangan adu bodi Crossing kita gak oke Karena kita memang gak bisa crossing Mainlah bola bawah Main dari tengah ya Iya Tapi untuk bisa memainkan bola bawah Lu harus punya mobilitas tinggi Gak bisa males-malesan Etos kerja lu harus tinggi Nah dengan tidak adanya liga di kita Ngebentuk kayak gitu Harus berapa bulan sih Normalnya 7 bulan 1 tahun Gak bisa Tiap orang itu beda Kayak gini deh Kita bertiga les bahasa Spanyol Iya Nah Jamnya sama 3 kali seminggu 2 jam sekali Setelah setengah tahun Apakah kita sama Belum tentu Belum tentu Bisa lu lebih bagus Gua lebih jelek Gua lebih jelek Mama pasti ketinggalan Pasti Soalnya kemampuan linguistik Gua Memang kacau Masa pelan yang saya tau aja Cuma perdom ya Maksudnya emang Liga kan emang udah gak ada nih kita nih Makanya bimu sakti belusukan Pada akhirnya yaudah Tese ke Jerman tuh Iya Itu 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 ngangkat gak di Jerman itu Ya enggak Ya itu hasil Ngangkatnya sangat sedikit Sebenernya kalo gua bilang itu gak perlu ke Jerman Tapi yang lu butuhkan adalah Lu ubah mindset lu Itu yang susah Gua sih jujur ya Gua sangat respect terhadap Bima Sakti ya Hmm Tapi gua gak yakin dia adalah pelatih keras Hmm Dia lebih persuasif sih katanya Iya Betul Dia lebih persuasif Gua Gua bilang butuh pelatih kayak Sintayung Bukan Sintayung Bukan harus ke luar negeri ya Tapi pelatih yang Jahat lah Ya Bukan keras Iya Salah satu yang gua idolakan pelatih lokal Tau siapa Siapa tu Seto Seto Riantoro Ya Besi Sleman Keras Tau apa yang dia inginkan mau Harusnya Seto itu masukin ke U19 U21 Atau apa Oke Tapi Seto itu gua dengar reportnya kan Dia tau apa yang dia inginkan Dan kalo gak dikasih dia gak mau Ya karakter kayak gitu kita butuh Ya punya prinsip ya Iya Karakter kayak Seto itu kita butuh Hmm Berarti memang Usia muda ini tricky kan ya Enggak juga Apa tricky nya Iya maksudnya ketika kita salah polis dikit Dia berkembangnya salah nih Iya Betul Iya Makanya lu harus ambil orang yang bener The right man at the right place Tapi Orang tua itu kan pengaruh juga Sangat berpengaruh Iya Nah kita harus yakinkan orang tuanya juga Tapi kan beberapa kesempatan juga Misalnya kayak Coach Bima Sakti juga bilang bahwa Anak-anak ini di HP nya hanya boleh weekend Iya Satu hari doang That's good Makannya harus bareng Betul Betul Nah itu Itu prinsip Iya Tinggal bagaimana caranya mentalitas itu dituangkan di lapangan dong berarti ya Iya Oke Betul Kalau Ini Coach secara penyelenggaraan Host Kita sebagai host nih Oh itu Kita itu ber Gue selalu bilang ya Dan ini gak menjilat atau apa Kita bersyukur sama Erick Thohir Nah Lu batalkan U20 hanya karena alasan lu tidak mau satu negara ikut Itu bisa kena sanksi lu Iya Karena untuk orang luar untuk FIFA Alasan itu gak masuk akal Iya Ngerti gak? Iya Tapi lobby lobby dia lah Tapi itu lobby lobby dia Lu U20 dibatalin Tiba-tiba lu ditunjuk U17 Tukar Itu kan dahsyat itu Iya Bukan kena sanksi tapi lu bisa ditunjuk Itu gue yakin sejuta persen itu berkat Erick Thohir Nah Sekarang kita ditunjuk Terlalu dadakan Kurang ini kurang Eh betul Tapi berapa negara sih yang bisa ditunjuk sebagai Tuan rumah piala dunia Iya betul Kita rangkul Dengan segala kekurangan Makanya salah satu kekurangan adalah prestasi di lapangan hijau Maka dari itu gue bilang Gak usah terlalu banyak high expectation lah Iya kan Iya Karena terlalu dadakan Makanya ekspektasi di mana Kita dikenal sebagai negara yang bisa menyelenggarakan piala dunia Satu CV nya di FIFA udah ada Kalau kedepannya kita mau bikin contoh U20 Itu bisa Maka dari itu penyelenggaran yang lalu sukses Iya Kedua Kita bisa promosikan wisata Indonesia Bahwa Indonesia itu negara indah Orang yang gak kenal Indonesia Lu kalau ke Amerika ke negara ekor Lu kalau ke Amerika ke negara ekor itu lu tanya Lu datang dari mana Gue bilang Saya dari Indonesia Banyak yang gak tau Indonesia itu dimana Nah kita promokan Indonesia Budaya Indonesia Karakter rakyat Indonesia Nah Kita promokan Makanan Indonesia Yang dikenal Kalau lu keluar negeri Eropa dan Amerika Di Belanda Di luar Belanda ya Belanda banyak segambreng Makanan Indonesia Lu ke Austria Swiss Emang ada makanan Indonesia Lu ke New York aja Ada cuma 2-3 restoran Indonesia Lu coba lihat Thailand Restoran Jepang, Korea Segambreng Di mana-mana ada Iya kan Nah ini tugas kita Untuk mempromosikan Jadi banyak faktor yang kita bisa Positifnya lah Itu banyak sekali Yang kita bisa promosikan Sebagai tuan rumah Di Indonesia Nama Indonesia yang kita angkat Bukan hanya sepak bola Indonesia Satu negara Sebagai negara Biar lebih dikenal Kedepannya Maka dari itu Gue sangat mendukung U17 Walaupun Dampaknya masih di bawah U20 Makanya gue kesel banget U20 dibatalin Jujur aja Apapun alasannya Gue bener-bener kecewa berat Dengan U20 dibatalin Karena itu lebih deket ke yang seniornya Iya Expositionnya lebih gede U20 Penontonnya U20 Pasti banyak pemain yang Ibarat dari Liga Yang udah main di Liga Itu Datang main ya Datang main Oke Tapi Coach Kemarin juga Ada banyak kritik Bukan banyak kritik sih Kayak Yah kok sepi sih ini Gitu Ini gue kasih tau Mat Lu sebut Satu negara yang Pernah menyelenggarakan Piala dunia Di bawah umur Yang rame Dimana-mana itu sepi Iya Hanya tuan rumah yang rame Jadi bukan hanya di Indonesia Itu udah Kalau gue sebut Calculated loss Hmm Sudah dihitung Kerugian yang sudah dihitung Ditutup dengan Sponsor lah Apalah Ngerti gak Karena itu Emang Emang Jalannya Pertanian siapok pula begitu Yang rame mungkin Berhasil lawan Inggris Agak rame Iya Karena nama besarnya kan Nama besar Iya Tapi Tapi kalau lu suruh nonton Nonton Amerika Lawan Finland Ya siapa yang mau Lu juga males Iya Ya kan fair aja Dan itu terjadi di seluruh dunia Bukannya di Indonesia Nah kalau orang Mengkritik itu Lu gak tau Apa yang terjadi di dunia Pemikiran lu terlalu cetek Iya Tapi kan Viva juga ada targetnya Coach Berapa penonton gitu Tapi ternyata kita tidak menyampe target Itu gak dapet ya Mat? Targetnya? Iya Waktu awalnya Viva pun juga realistis Yang ditunjuk itu negara berkembang Dalam sepak bolanya Iya Lu tidak bisa bandingin dengan negara yang sudah Establish sepak bolanya Dimana penontonnya juga sudah Establish Kita ini berkembang Lagi mau naik developing country Dalam sepak bola termasuk penontonnya Jadi kalau Viva pasang target terlalu tinggi Gak realistis Iya Viva memang kadang-kadang ya Gak kena iya bener Iya Gua sih gak begitu orang Viva Khususnya Gucci Khususnya Gucci Iya Tapi maksud dibanding Kaledonia baru Kita lebih mending ya gak dibantai Iya Di Piala Dunia ini Tapi untuk gini Kaledonia baru masuk Tapi berapa orang tau Kaledonia baru itu letaknya dimana Di map dunia Gak ada yang tau Promosi negara juga Iya Berkat dia bermain walaupun dibantai dua kali Orang tau Oh ternyata ada loh Kaledonia baru Semua negara nama Kaledonia Iya Iya Jadi jangan lihat hanya dari sisi menang kalanya doang Hmm Bener Nah saya mau kasih info menarik nih Dari Hyundai Motors Indonesia Mengajak masyarakat Indonesia Untuk mendukung bakat-bakat muda Di ajang Piala Dunia U17 di Indonesia Yoi Melalui tagline Hashtag Champs of Tomorrow Mantap Yonde Motors Indonesia sudah mengadakan kompetisi futsal friendly match Antar sekolah dan juga SSB di 4 kota Oke Ada Surakarta Coach Ada Jakarta Ada Surabaya Dan juga Bandung Nah Dan gini juga nih Selama FIFA World Cup U17 yang sedang berlangsung di 4 kota Pengunjung bisa experience Boot Yonde Apa tadi? Boot Yonde Yonde Boot Yonde Henda itu Yonde Yonde Yang berada di luar stadion Jadi ada boot-bootnya di luar stadion tuh Nah Dan tentunya ada juga beberapa aktivitas yang seru Nah Mulai dari dribbling Ada juga juggling Ada juga shooting Dan juga pengunjung berkesempatan Mendapatkan merchandise menarik Nah Yang lebih kerennya lagi nih Apa? Kuceripan Apa tuh? Kelistrikan Dari Boot Yonde ini Disuplai Dari mana coba? Dari mana? Dari mobil Yoniq 5 Melalui fitur Fihal Sulot Oooo Fih Fihal 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 Anda kok ada disini tiba-tiba? Kok tiba-tiba anda ada disini? Saya juga tau Fihal tolin Iya Biar lucu aja Iya biar lucu Jadi buat Jadi buat Buat sporti semua yang pengen mobil Yonde Bulan ini lagi ada program menarik Dimana Yonde akan tanggung cicilan kita sampai 5 bulan mat Betul Dan bunga super ringan mulai dari 0% Dan bukan cuma itu aja Buat sobat sporti yang beli mobil Stargazer Stargazer X dan kereta di bulan Oktober sampai Desember 2023 Bisa dapat keuntungan memenangkan paket tour ke Korea 50 orang beruntung Yang pasti syarat dan ketentuan berlaku Info lengkapnya kunjungi website di www.yonde.com www.hyundai.com Gitu dia man Gitu ya Jadi banyak lah pokoknya Iya Fitur-fitur menarik Dan kesempatan-kesempatan Kamu bisa ke Korea Betul Gokil sekali ya Udah pernah gak ke Korea? Belum sih Makanan Korea sudah sih Restoran Korea pernah Restoran Korea itu kan suasananya Korea juga ya Kamu ngomong Korea nih Apa tuh? Pelatih Korea kita gimana? Sinta Yong Iya kemarin kan baru ini Baru Lawan Irak Iya Gue sih gak Gue gak ngeliat masalah Yang masalah yang dibesar-besarkan oleh haters Gue gak Karena Semua tim Filipina atau Vietnam Main di kandang Irak Akan kalah Irak tim dunia loh Satu Kedua It's just 3 points Iya kan? Yang penting adalah Kita harus belajar mengambil Jeleknya dan bagusnya dari pertandingan ini Untuk menghadapi Vietnam Kita sekali seri di kandang Vietnam Menang lawan Vietnam 2 kali Filipina Kita lolos kok Iya Iya Ini yang berarti menjadi Apa namanya Harus kita pantauin Lawan Filipina ini ya? Iya Lawan Filipina di kandang Filipina Gimana permainannya? Menang 3 point Mencetak semuanya gol Udah titik Iya Dan juga nanti akan Ada home juga di Indonesia Bahkan kita berharap Lawan Irak di home Justru kita bisa nimbang Betul Itu bagus tuh Kalah pun gak ada masalah Karena selama kita bisa Ngehajar Vietnam It's okay Iya Gini Lu main di liga Atau main di turnamen That's different Ini kan ibarat turnamen Cuma 4 negara Home and away 6 pertandingan Iya kan? Terus harus ngitung-ngitung Musuh terberat kita itu bukan Irak Karena Irak akan sapu bersih Kemungkinan besar Oke Musuh berat kita itu Vietnam Disitu kita harus menang Gak boleh kalah Apakah bisa? Sangat bisa Nah kemarin itu kan Kalau gue bilang lagi off day Terlalu banyak pemain yang bagus Contoh idola gue Asnawi Main jelek Jodi amat Kapan cetak gol on goal? Iya kan? Emang lagi suai aja But that's okay Just 3 point ya? Just 3 point Bukan 200 point kalian yang udah hilang Iya iya Ini Coach Patinama main dibanding Arhan itu gimana? Kan Coach Westin bilang Arhan kebanyakan Kebanyakan posting disana Apakah gara-gara jam menit main di Jepangnya juga Berkurang? Sebenernya posting itu agak Agak sarkas lah Tapi lebih Karena dia jarang bermain di Jepang Dan lo tau Ini pengalaman gue pribadi Karena gue yang bawa Lily Pali ke Jepang Lo boleh tanya Stefano Gue yang nawarin dia club ke Jepang Oke? Kasusnya Stefano gak main Oke? Dua tahun dia cabut Bah di masuk Di club yang sama Gak main juga Sekarang Arhan Gak main juga Jadi club Jepang itu agak Dia mau pemain kita Butuh kita untuk exposure di Indonesia Exposure linganya aja ya? Jadi Kalau gue usulkan berdasarkan 3 pengen Jangan ke Jepang lah Mending ke Korea Korea Walaupun divisi 2 nya Iya Tapi ada Aslawi main Iya Struik gimana Coach? Struik itu masih terlalu muda Dia kan main di Den Haag Den Haag itu divisi 2 Tapi kemarin bagus Coach Ini bedanya Struik dengan winger kita Lu liat goal yang Yang dia assist ke Patinama Iya Dia itu winger Dia masuk ke dalam Dia gak ngelewatin Dia gak ngelewatin Dia hanya masuk Dia tunggu temennya dateng yang ngebantu Bantu Masuk Patinama Coba pemain kita Coba ngelewatin Yang ujungnya gak ngelewatin Yang ujungnya gak ngelewatin juga Iya Dia masuk ke dalam untuk buka ruang ya? Untuk buka ruang Ini VC Oh tidak harus dilewatin berarti itu sih? Tidak harus dilewatin 1v1 itu sama Iya Temen berpeluang lebih terbuka Iya Dia gak ngelewatin kan? Iya Dia tunggu temennya masuk Tapi dia masuk ke dalam juga Tunggu temen banget Baru dia passing Di delay delay yang pegang dulu Di pegang ngancem-ngancem doang Iya Ngancem-ngancem Coba pemain kita U7 itu harusnya Coba dilewatin Tapi gak lewat Iya Tapi coach Sempat tweet tuh Tuh lihat tuh Sain Cetak bola abis itu Diangkat bola aja Gak cokil-cokil Iya Oh iya kaya Loh bener kan? Lagi 2-0 kan? Iya kan 2-0, 2-1 Langsung ambil bola Selebrasi 2 detik Balik langsung Mentali sih? Karena iya Ini mental Ini mental Eropa seperti ini Iya Bawa lagi posisi ketinggalan Iya Dan kalo yang kasus U17 kebarian tuh Kayak Ya seri ini karena guna Posisi seri loh Bukan lu unggul loh Beda kalo unggul gue masih bisa terima lah Lu seri lu harus menang Lampak-lampak Eh main joget-joget Gue Ngerti gak gedegnya gue? Iya 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 Karena untuk gue itu Bukan gue benci kakak sama sekali enggak Tapi sayang bahwa lu gak sadar Ini piala dunia Itu yang gue sangat sayangkan Iya sih Gitu Tapi Kembali lagi ke Timna Senior Haters itu ada di mana-mana kan Nah ini seolah-olah mereka dapat makanan untuk ngehajar Ada yang bilang Gue baca di salah satu berita besar di Indonesia lah Bahwa Sintayung diminta maaf Ngapain? Lu kala jadi pelatih pasti ada kalahnya Kalau lawan Iraq loh ini Iya 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 Kalau dibanding Filipin 51 ya Ya masih bolehlah di Masih masuk akal Sama kayak Jepang kalah lawan Brazil Terus pelatih Jepang harus minta maaf Kan kocak seperti itu Kuz tapi kalau ngeliat Nasional pulang sekarang Kuz Jordi Ahmad dari Malaysia Ini tuh hal yang mungkin baru terjadi di Indonesia nih Kan kalo di Jepang katanya yang main di timnas tuh harus Orang-orang yang main di luar Liga Jepang tuh Yang dari Itali, dari Eropa lah Nah ini sudah mulai terjadi di Indonesia nih 5-6 pemain datang dari Liga luar gitu Itu gimana aku bisa melihat fenomena Sangat bagus bisa menjadi contoh untuk pemain-pemain kita yang bermain di Liga 1 bahwa Kalo lu mau perform masuk timnas, lu harus bisa ngelain mereka Karena ini demi kepentingan timnas Indonesia Bukan individu atau klub Jadi untuk gue kan ada satu lagi Ragnar siapa itu yang akan dinaturalisasi Nah tambah banyak tambah bagus gue bilang Biar memicu aja Kalo lu mau masuk timnas ya lu harus perform lebih bagus daripada pemain-pemain luar itu Jadi saya ingat kata-katanya Ian Tomasno waktu datang ke kita Dia bilang kenapa alasan salah satu dia main di luar negeri Supaya Liga kita itu juga misalnya pemain-pemain di luar negeri itu dipanggil Sehingga orang tau di Indonesia kalo mau masuk timnas Harus ke luar negeri dan bermain reguler disana Sehingga memacu diri sendiri gitu kan Iya betul Jadinya yang di Liga lokal kalo merasa bagus kok harus keluar biar masuk timnas gitu Jadi timnas itu punya pencapaian juga gitu Iya Bukan ujuk-ujuk dipanggil aja Iya Harus ada rasa apa ya Rasa keinginan untuk membela negara lu dengan prestasi yang luar biasa Makanya sekarang yang kita lihat dengan fenomena naturalisasi ini kan Bahwa kompetisi antar pemain itu lebih ketat Iya kan Which is good Karena yang diuntungkan kan timnas Nah sekarang maka dari itu janganlah lu bahas soal pribumi lah Iya Naturalisasi lah apa Lu pegang paspor Indonesia Lu orang Indonesia titik Susah No discussion Oke Hak dan kewajiban lu sama sama pemain lain Itu yang harus kita fokuskan kesana Jangan bikin polemik-polemik yang gak ada penting yang sama sekali Iya Gak ada untungnya sama sekali Local price, local price Iya itulah kan gak penting banget kayak gitu kan Iya Dan ini juga sebenernya kan untuk target jangka pendek Dengan tujuan tadi ya Memacu Iya Lokal juga bisa bermain di luar Sehingga ke depan itu kita tinggal comot-comot pemain tuh Betul Dan Pemain yang sekarang sudah dinaturalisasi Itu kan usianya mudah-mudah Artinya 8-10 tahun lagi mereka tetap bisa memperkuat timnas Iya dong Ya kayak Elkan kan Iya Contoh kayak Elkan Strike kan mudah juga Strike mudah 20 ya Yang Agato kan jodi amat Habner pun juga mudah Iya I mean inilah yang harus Harus Dilihat Kan kalau gue bilang kembali lagi ke mindset Lu melihat sesuatu itu dari sisi positif atau negatif Iya Kalau lu lihat dari sisi negatifnya terus Ya kasihan amat hidup lu Iya kan Gue selalu melihat Gue selalu berusaha netral ya Kalian kenal gue cukup Tau lah di dunia sepak bola ini Apa yang bagus gue bilang Yang jelek pun juga kritik Tapi kritikan gue bukan untuk menghancurkan mereka Justru untuk memicu mereka bahwa lu itu bisa lebih bagus Iya Gitu Tapi kalau mau dimasukin nanti ya terserah lu Gue mah tidur nyenyak Artinya National Poolnya sekarang tuh enak gitu Milih pemain yang masih di luar kan masih banyak juga yang belum kepanggil di Iya betul Belum lagi Marcelino kalau sembuh Iya masih banyak Masih banyak Dewanga masih ada Alfreanda Iya Jadi kalau yang mau betingka-betingka yaudah Gak usah dipanggil Yaudah fokus ke Instagram aja loh Iya Sama TikTok Fokus ke Instagram lagi Kus ini kayak ini ya Kayak Sir Alex ya Dia kayak Sir Alex gak suka David Beckham gitu Kayak terlalu banyak urusan selebritisnya Iya Makanya Kus juga suka Sir Alex kan Iya Dulu kan gitu Kalau lu Beckham tuh Kalau lu menurut sama gue Lu kayak Ryan Gings gitu-gak-main Sampai umur 40-an Iya betul Ini lu umur berapa udah main di Amerika Dan ujung-ujunya Sir Alex bener kan Iya Dalam pertandingan dia suruh cukur rambut kok Selesai lu Kebanyakan gaya Lu harus fokus ke pertandingan lu Intinya disitulah Bukan dia melarang anda untuk berekspresi ya Enggak Tapi Ada yang lebih penting daripada sekedar kaya rambut Jangan fokus muterbagi Betul Betul Itu kan dari jaman gue udah gue terapkan Lu tanya anak buah gue lah Kan kalian kenal juga beberapa Tanya aja gue kayak gimana dulu aku melati Sepentingan tim Bukan penampilan Itu gak penting buat gue Seperti jadi polemik tuh Yang coach bilang Rambut di jaman gue gak ada yang Dicet-dicet harus hitam-hitam semua Betul Betul BBS langsung punyang Ternyata lagi putih kan Iya Terserah lu mau gimana Kepada saat gue pegang tim Saya the boss Iya Semua harus duduk pada satu aturan ya Iya iyalah Kan tujuan kita sama Kalau kita mau semua seenak jidat ya Ntar jadi FC pelangi yang jadi Sekarang kalau satu pemain Boleh mencet rambutnya kuning Yang lain boleh mencet rambutnya hijau dong Iya Kan haknya sama Iya iya Terus kalau ada rambut hijau merah Kuning biru kan jadi pelangi FC pelangi ya Iya Tinggal tulis LGBT Nah Kan lucu gitu loh Jadi gue tidak mau menganak emas kan satu pemain Bahkan pemain yang gue idolakan Ya kayak Jailani itu Gak berani neko-neko Jailani Mana Jailani ada neko-neko nya Kagak ada Makanya dia karirnya panjang banget kan Tapi koci Kita geser sedikit Sayang kalau udah ada koci disini Kita gak bahas futsal sih Nah Futsal kemarin kenapa Futsal kemarin kenapa Gak lolos Gak lolos Bisa-bisa aja terjadi I mean Gue tidak tahu Yang jelas ini pelatih hebat Karena dia bawa Brazil juara dunia Oke Generasi ini generasi bagus Menurut gue Menurut gue ini generasi terbaik Setelah generasi yang gue pegang 2008 Dulu ya Yang Socrates kan teman-teman Nah sekarang kan tinggal chemistry Waktu dia datang Untuk memulai kan sangat pendek juga Oke Jadi memang momentumnya itu gak pas Kalau dia diberi waktu Let's say setengah tahun Setahun Nah gue yakin bisa berhasil Dan kebetulan ada piala Asia Berapa bulan doang dia pegang kan Ya kembali lagi pelatih Bukan tukang sulap gitu loh Tapi sampai di Apa mention-mention sama ini Lihat mereka peringkat lima Asia Gak lolos gitu-gitu Sampai Ya itu kan Eh itu kan mereka itu Gak bisa berpikir panjang Kalau kita bicara olahraga Kita invest sekarang Entah itu di pemain Di pelatih atau di perangkat Atau apapun Itu semua untuk jangka panjang Tujuannya itu bukan Satu dua tahun ya Iya Jangkapannya dan konsisten Nah sekarang Mereka gak lolos That's okay Tinggal lo bentuk lagi Bangun lagi fondasi Untuk ke depannya Biar ke depan lolos-lolos Atau menang-menang-menang Tapi kalau Kita bahas Misalnya sepak bola lapangan gede Sekarang Liga mulai teratur ya Coach Kalender FIFA libur Ah iya itu oke Ada sesuatu Itu hal yang sangat susah kita capi Bahkan soal itu doang ya Kita bahas itu 10 tahun loh Bisa itu darah dulu Sampai sekarang Yang harus dilakukan adalah Ya ikutin Eropa Kalau gue bilang Jadwal tiap tahun fix Iya Itu yang menjadi masalah Kendala dari zaman dulu Itu jadwal Liga tidak pernah beres Kadang besok mau main Di cancel hari ini Sebenarnya itu gak perlu I mean Emang Pemilu itu di Indonesia doang Negara lain gak ada pemilu Kan sama aja Tapi bisa di handle harusnya Iya Harusnya bisa di handle Koordinasi yang bagus Antara Menteri Olahraga Dan Ketua PSSI Dan Kapolri Kapolri Jadi tolong Ini jadwal pilkada Dan kan udah fix semua Iya Kita cocokkan Itu Harusnya bisa Apalagi kalender FIFA Si menurutku Iya Kalau ribut-ribut kemarin Itu kok cuy Misalnya kayak klub tidak mau Thomas Dole tidak mau lepas pemainnya Menurutku Thomas Dole benar sih Gue setuju Iya Ketua PSSI Pak Erick Jangan nasionalisme dicampur adukan ya Menurutku ya Betul Karena itu bukan agenda FIFA Betul sih Dan dia ini pelatih dunia ya Dia tahu lah Udah tahu ya Tahu bahwa ini bukan Kalian dari FIFA ngapain gitu Aturannya Betul Gak bisa sih Bener Tapi prospek kita ada coach Di seluruh kelompong usia ini Ada Kalau kita mau nanya Ada banget Dan sudah kelihatan kah? Belum Potensi kita jauh lebih besar Daripada yang kita lihat sekarang Oke Hanya Karena kita gak kembangkan Dengan kompetisi Atau belum kita kembangkan Makanya gue menaruh Harapan besar Kepada Erick Thohir Erick Thohir jalannya udah benar Apa yang dilakukan Tapi ya Dia juga manusia Badan satu kaki dua Gak bisa Gak bisa semua digarap sendiri kan Jadi dia butuh waktu juga Tapi gue punya harapan tinggi Terhadap berkembangnya Sepak Wallah Indonesia Di bawah Erick Thohir Makanya gue happy Dia gak jadi cawapres Iya sih Sebenarnya Bisa bagus disini Sama guci Maksud aku kayak Ya kita memang kritik Di satu titik Tapi ketika hal-hal yang bagus Ya fair dong Iya dong Harus fair dong Bukan kita benci orang ya kan Iya 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 Betul Terakhir nih Coach Ukurannya nih Untuk Timnas itu Kalau Coach Justin sendiri Apa Coach? Ukuran apa? Juara kah? Atau memang Developer kayak sekarang? Ukurannya apa? Sekarang Iya Jauh di Piala Asia Dan the ultimate target Adalah ikut Piala Dunia Gak butuh trofi-trofian Trophy kecil-kecil ya? Beli di Senin aja banyak Tinggal lo pajang Dapet itu trofi Seru Tapi Coach Pertanyaan terakhir Kita kan udah tiga kali disini Coach Coach punya program baru Gue paling setuju Kalau gini Punya saya lah Kakus Production Anda yang usah ikut Gue paling setuju Gue ikut ikut Gue ikut ikut Dua detik Dua detik lah Masuk lah Dua detik Di Kakus Production Kira-kira setuju gak? Kalian mau nonton gak? Walaupun kita bikin berbayor Gimana tuh? Gue masuk dua detik Dua detik lah Gak usah Anda kok ke Sport 77 Bangin Jangan 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 Sport 77 Terbaik dari semua podcast Kecuali Kakus Production Oke Coach kita copy aja ya Oke terima kasih sobat Sporty Kita mau copy bersama Coach Dadah Dadah Bisa ngunci pake handphone Pake blue link Canggih